selamat pagi anak-anak hari ini hari selasa tanggal 27 oktober 2020 tugasnya adalah berkolase dengan gambar buah tomat apa saja alat dan bahannya yaitu kertas lipat lem kunci pinting pensil dan juga gambar buah tomat seperti ini, kemarin gue sudah membagikan setiap anak mendapatkan 1 buah gambar tomat lalu bagaimana cara mengerjakannya bagaimana cara berkolase dengan gambar buah tomat yaitu kita ambil 1 buah kertas lipat kita potong-potong menjadi bagian-bagian kecil tomat itu warnanya apa ya anak-anak tahu apa warnanya tomat iya ada warna hijau kalau itu tomat masih muda tomat yang masih muda warnanya hijau ada yang tomat yang yang sudah agak matang warnanya ada yang oran orang campur hijau kalau tomat yang sudah benar-benar matang itu warnanya apa merah merah makanya sekarang mungkin memakai warna merah caranya kita potong kecil-kecil tadi sudah di tekuk menjadi dua lalu dipotong kemudian kita lipat lagi menjadi dua lagi seperti ini kemudian kita potong tengahnya kemudian kita potong lagi kita lipat lagi kita potong lagi nah kemudian kita potong menjadi bagian-bagian kecil kita potong seperti ini ya jadi kecil-kecil nah sudah jadi potongan-potongan kecil seperti ini kemudian bu pimpin mau membuat kelopaknya ini ya ini ini warnanya biasanya warnanya hijau bu pimpin anak-anak bisa menggunting kertas tripat kecil-kecil seperti tadi lalu ditempelkan di sini tapi bu pimpin mau mencoba untuk menggambar ini menggambar ini pada kertas warna hijau kita gambar ya kecil-kecil kecil-kecil lalu digambar lalu ditempelkan digunting dulu kunting baru ditempelkan seperti ini kemudian dikasih kalem dan ditempelkan seperti ini kemudian kita buat lagi sebelahnya selamat menikmati nah kalaupun tidak pas tidak apa-apa ya tidak bisa menangis ini bu pimpin juga membuatnya tidak pas ini terlalu besar tidak apa-apa tidak harus pas pada gambar yang penting bagus dilihat menjadi jadi bagus kemudian tinggal yang di tengah ini panjang ini adalah batang maka bu pimpin mau menggunakan kertas cipat warna lain mau menggunakan warna karena tidak punya coklat yang agak coklat seperti ini ini untuk batangnya kita gambar dulu selamat menikmati sudah sudah jadi ternyata terlalu besar ini terlalu besar tidak apa-apa yang penting terlifat rapi kita kasih yang penting anak-anak menampakannya rapi ya nah jadi kemudian setelah itu kita tambahkan buahnya buahnya tadi sudah kelopak sama batang sekarang kita tempelkan untuk buahnya kita bergolasa menggunakan potongan-potongan kertas cipat kecil ya yuk kita mulai kita beri lem pada gambarnya pinggir-pinggirnya dulu ya kita berikan lem lalu kita berikan merah yang rata terima kasih Nah sudah jadi Seperti ini hasilnya Anak-anak selamat mencoba Sampai jumpa Mudah sekali kan Membuatnya Selamat